Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena dulu memang diperdebatkan Kita nih mau memilih demokrasi apa enggak Lalu sesudah di voting Ini pilihan demokrasi di Indonesia di voting Untuk karena usul Republik Demokrasi Terus ke keluarga anggota ABU BKI yang dari Solo Dan juga usul keranaan-keranaan Indonesia Akhirnya di voting Dibilang Indonesia adalah negara demokrasi Karena negara demokrasi maka Perdebatan tentang satu EU Apalagi itu sangat penting Jadi kalau berbeda ya Enggak apa-apa tugas BPR Misalnya Pak Metakir banyak berbeda Dikak apa-apa kan BPR udah punya juga tim Yang tidak berbeda, yang mendukung Banyak juga BPR Itu beda-beda biasa namanya demokrasi Tiga nanti di kolah Misalnya kalau Taki Pak Metakir seharusnya enggak boleh dong Enggak ada pemerintah asa Di dunia internasional di dunia Di berbagai negara Misalnya corruption and eradication commission Komisi undang-undang tentang konvensi internasional Tentang pemerantasan Bisa saja pemerantasan Penghabusan, penjagaan Lalu apa artinya ini Pak Metakir Yang harus dipakai adalah Pengertian stipulatif Apa itu pengertian stipulatif? Pengertian stipulatif adalah Pengertian tertentu yang diberikan Di dalam pasal satu itu Setiap undang-undang satu Yang dimaksud beledihan ialah Yang dimaksud pemerkuasaan ialah Itu disitu diartikan Jadi apapun nama undang-undang itu Sejujurnya kalau Di nama undang-undang Saya dari hukum Bisa saja Namanya bisa asal bisa mewakili Seluruh apa yang ingin dikatakan Oke Jadi penamaan pengertian stipulatif Nanti yang Pak Metakir menarik Nanti Mbak Dia Apa yang Pak Metakir beda Anda masukkan di babsah Yang dimaksud pemerantasan Atau penghapusan Penghapusan di dalam undang-undang Ada A, D, C, D Jadi benar Itu ada di dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang bernama undang-undang Mas Wajib Pak Metakir Saya ingin sekali Saya saudara Bidang saya itu politik hukum Jadi saya mau bicara yang berumur Tolong nanti mungkin ada beberapa yang sama Begini Saya akan mulai Norma hukum dan norma hukum Jadi norma hukum Itu adalah salah satu norma di dalam masyarakat Ada empat norma hukum Satu norma agama Seperti agama agama itu bukan hukum Hukum sahka Hukum haji Itu bukan hukum Itu norma Kalau di Arab sana Sholat itu hukum Di sini bukan Jadi sukat Fikir di sini Fikir itu tidak mengikat Kalau hukum mengikat Norma agama Norma kesusilaan Norma kesopanan Norma hukum Norma hukum itu Merupakan kristalisasi Yang disesatkan oleh negara Misalnya agama Anda Kalau Mau Nekas Harus kawin dengan Sesama Satu agama Itu norma agama yang sudah dijadikan hukum Banyak norma agama yang belum dijadikan hukum Makan babi misalnya Harap Negara tidak boleh Melarang orang makan babi Kamu harus menjadi hukum Nah Jadi Sekarang ini ada hukum Agama Susila dan Hukum Apa bedanya Kalau norma hukum itu Berlaku Jadi paksakan Kalau sudah jadi hukum Jadi undang-undang Bagaimana Ada orang melakukan Yang ditangkap Tapi kalau menjadi hukum Biasanya orang Mau Perempuan Bagaimana 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 Kalau di Jepang Orang ditangkap Orang Bagaimana Belum 700 Gua Situ Nggak boleh berginya Karena Diberapa Kalau ini Blizzard Jadi Tep Tapi Kalau Dia Undang-undang ini sudah berlaku nanti, menurut Ustaz, ada perbuatan-perbuatan yang menisahkan undang-undang ini berlaku, itu bisa dibawah Terkadang hukumannya ada yang ringan, ada yang berat Nah saudara, jadi kalau belum itu dipaksakan, terus sudah jadi undang-undang ini dipaksakan, tapi yang dijalankan kan nilai-nilai yang bagus, tapi belum jadi undang-undang itu bisa dipaksakan Nah kalau norma yang menghukum seperti agama, ya itu kesadaran saja, saudara mau sholat boleh, mau puasa boleh, tidak puasa boleh Tidak sholat boleh, karena sholat itu bukan hukum, di Indonesia tidak ada orang dihukum karena tidak bayar sholat Tapi kalau saya tidak bayar pajak, ditabui, karena pajak itu hukum, sholat bukan hukum Terus sama nanda sanksinya, tidak ada, kalau kukul itu sanksinya bersifat heteron, dipaksa oleh polisi, pengadilan, jaksa Kalau yang bukan kukul itu sanksinya bersifat heteron, datang merasa berusaha, merasa malu Kok saya pakai kirana pendek ya, tentang saya soan legus mefrahim di jubang, misalnya Nah itu tidak ada hukumannya tapi, malu, masak nusantai berikan agar pendek, tidak ada hukumnya Malu, takut, merasa diletak di sorot orang, nah itulah hukuman yang namanya otonomi, datang dari kesadaran hati Nah, kita sekarang yang sedang bicara apa sih, sedang membicarakan RUPKS Namanya boleh berganti, sesuai dengan masukan panggung kapir tadi, tapi boleh juga tetap Tidak ada salahnya, boleh berganti, boleh tetap Tergantung pada pengertian skripulatif apa yang akan diberikan terhadap undang-undang ini Nah, RUPKS merupakan kristalisasi atau penorma arti dan norma yang lainnya Ini RW ini, norma agama mau dimasukkan disini, kesusilan mau masuk, kesopanan masuk gak tadi? Mau dijadikan hukum, sebelum ada ini gak boleh dihukum, kita kira begitu Sanksinya apa itu, yaitu sanksi heteronorm Itu bisa saja dilakukan, bisa, undang-undang riba Sebab hukum itu adalah resultat itu Hukum itu kesepakatan, bagi keingin ini, padahal ini, keingin ini, keingin ini, di rempuk di DPR Di rempuk di DPR, agama kristian ini, islam ini, hidup ketemu di DPR DPR, buatlah hukum, itu lah, resultatnya Itu yang disebut proses eklekitisasi dalam sejatinya hukum Nah kita ini sekarang sedang mengeklekitisasikan hukum Kemudian saya kapus, kita masuk, masuk di olah Ketentangan nanti apa, voting DPRN begitu Sehingga tidak boleh macet karena ada orang tidak seperti dapat Karena ada orang lain yang juga beda pendapatnya Makanya di pengadilan pun saksi-saksi adukan beda-beda Sama-sama ahli tapi oh beda Kan gitu? Kenapa dapat? Nah itulah negara hukum yang cukup gratis Berikutnya Jadi ini bisa saja karena resultante yang memadami Aduh melalui proses ekonomi Sekarang menghukum dengan teori Hukum yang diperlukan itu Yang harus dibuat benar atau tidak Yang ini adalah ukurannya Naskah akademik Naskah akademik yang paling sederhana ditulis seluruh Kiti Oleh-oleh an ensignment tentang gerdorok Kiti Ada tujuh yang harus anda lihat kalau nombor Satu Rokibir tujuh satu Rule Apakah yang akan dibuat ini memang belum ada peraturan Kata Pak Budakir tadi sudah ada Sudah ada Itu rule nya berarti harus diperkenalkan Rule Yang kedua Opportunity Sempat tidak diselesaikan DLR kurangi Mungkin tidak nih Tiba-tiba Tiba-tiba Karena kalau Titi tidak selesai tanggal 20 Oktober Ini mentah lagi Harus mulai dan nyaman Nah itu nama-nama kurju itu Kemudian yang ketiga Tiba-tiba Communication Sosialisasi seperti ini sudah dilakukan Jadi bus Microfin itu mengundang kita dalam rangka Sosialisasi bagi kedatuan arah lain Communication Lalu capacity Kemampuan Bisa tidak kita buat undang-undang hidup Dengan biaya yang kita bisa Uang kita banyak orangnya pintar-pintar Bisa Lalu prosedur Prosedurnya ini dalam rangka kita buat Diatukan oleh Apa Komnas Pembuang Ditampung oleh Mbak Dike Menjadi dukungan Siti Asoran Diatukan Nih Dan jangan dari buku Dari kami Sudah prosedurnya Hingga Sekarang masih di Di mana Sampai di Balek atau di Panja Masih di Panja Masih lama Masih lama ini Tapi bagus Kita diskusi nanti Dari pesan kerani Keluar pandangan apa Tentang ini Bagus-bagus tadi Panja Panja Haji Bagus Kemudian apa Ideologi Yang terakhir Ideologi Ideologi Saudara Hati-hati Setiap peranjangan undang-undang itu Kalau sudah menyangkut Ideologi Itu ribut Misalnya begini Kata-kata Kata Kuzul Karnai Duh ini berkentangan Dengan bisa Ideologi Kenapa Masa orang-masa istrinya Yang berhubungan dianggap Melekehan Masa dianggap keterasan Orang-masa istrinya Menurut Islam istri itu Harus siap Setiap saat Hati-hati 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 Gitu Misalnya Orang memaksa Tertami Dalam laksa orang neka Itu dianggap keterasan Di sini Di dalam Islam itu ada wangi Goodbear yang boleh memaksa anak Itu dijudulkan Nah sebenarnya Seperti itu Masalah UPKS ini Ya Ada dua problem Satu di urusan Rules Itu berundang-undang yang tadi berkurang Dengan undang-undang lain Maka perlu diperlukan dengan Dengan KAUH pidana Dengan LPSK Maksudnya banyak catat di sini Untuk apa misalnya Kulisnya harus begini LPSK Memang sudah begitu Tugasnya kan Sudah ada undang-undang Dari dandek Mengpuk Kalau kata orang Jawa Lalu saya tanya Horma seksual Horma seksual itu Horma seksual itu Kalau dilakukan di luar nikah Itu zina Namanya kalau ada kesepakatan Sama-sama menikmati Itu zina Iya Kan ada orang Pak Ibu Panahai Ada orang Istrinya diperkosa Diperkosa betul Di depan mana Jawa itu jaman pemberontakan di Jawa Barat Terus itu istrinya mati Istrinya Kecewa kenapa Karena suaminya Kami tidak menunggu lagi Kan kenapa saya Kami tidak disapa Saya kan diperkosa Bukan saya Tapi kamu tadi bergoyang-goyang Habis itu Hahahaha 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 Bayangin ya Jadi Tidak muda lagi Meluluskan Tidak diri bayang Apa kambingnya ada Hahahaha Kami bisa Kami bisa Enam kali berhubungan Saat dikatakiyahnya Kalau kambing Kami bertinanya Enak Ya saya bisa Terus perempuan yang Enak Ya dikatakiyahnya Nah Jadi Perkosaan itu Hanya Kalau ada pemaksaan Kemudian Kalau di dalam Ikanan pernikahan Itu Ibadah Kalau Sukanya Pengaksaan Oleh suami Dikulikan ini Dikulikan ini Dikulikan ini Dikulikan ini Karena Apa kata Kata Kepatah itu Himatku dipijak Nah Dikulikan Nafsu Lain laki Bisa meruntukan Tunggah Tunggah Karena Sedang berhubungan Itu anaknya nangis terus Istrinya pergi Yosmi Diulangi lagi nangis Kalau dibunuh Masa anda boleh memaksa Kalau nanti Nanti diolah Diolah ya Ini bagaimana Menampu kayak gini Karena soalnya Di logis Nah jadi masyarakat Bisa ribut Bisa di KFK Baru bisa Tapi Tapi Prinsipnya bagus Bisa di KFK Kemudian Ini tidak masalahnya Saya tulis Pada prinsipnya BKF ini Bisa Dibuat 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 Sebagai peningkatan Deratuan Dari morma Menuhukum Menyelimah hukum Memang itu tugas kita Buat Dibuat Hal-hal yang Dibuat Yang kedua Dalam kaitan dengan Tadi Segment Teori Segment Tujuh Menilai Undang Ada masalah Rule Inder Tabrak Jangan beberapa Menurut Menurut Ada Masalah Rule Dan ada masalah Ideologi Terutama orang-orang Satri Masih banyak disini Kalau dikari Satu-satri Apakah Orang mau menerima Fitih Dibuat Seperti Itu Karena orang Boleh memaksa Istri Wali Bumpir Dan sebagainya Sedangkan Dibuat Dibuat Sedangkan Dibuat 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 Selain itu saya melihat ini, terlalu banyak menyebut kementerian, banyak menyebut kementerian, banyak menyebut kementerian, untuk melaksanakan kementerian. Yang sebenarnya tugasnya memang sudah ada diundang-undang, untuk melakukan apa yang disebut di sini, itu sudah ada. Kenapa disebut lagi diundang-undang lain? Karena itu memang tugas. Kemudian, nah ini lagi, ada pasal berapa nih Pak Albu 4, Pak Albu 4, diusulkan, dimasukkan ke pulau pendidikan, ada ya? Untuk apa? Kok setiap ada masalah, ada asasin, kok lah, habis kampus-kampus dan sekolah diajari, pelajaran asasin. Ada tebakar rambutan, tolong dimasukkan ke pulau pendidikan, ada kucing labrak, tolong jangan lupa pendidikan. Kok semua masih dimasukkan ke pulau pendidikan, korupsi, tolong dimasukkan ke pulau pendidikan. Itu sudah melekap pada setiap pelajaran, namanya pendidikan. Di setiap pelajaran, aku melekapkan nilai-nilai yang tidak harus dieksplisitkan. Kalau dieksplisitkan semua, nanti keluar. Pendidikan melihat jam, kurulum melihat ebok, kemudian lihat ebok, kemudian diusulkan. Selanjutnya setiap ada uang-uang-uang-uang-uang, kurulum dimasukkan ke pulau pendidikan yang habis, kurulum kan dimasukkan berapa jam. Seperti jam itu, kita bisa jadi pelajaran, tapi dalam. Lalu mencangguh. Yang genera itu sudah diperoleh dari segitu, dari kedalam masa-masa pelajaran. Kemudian, ini memang gini, saya melihat agak berpentangan dengan apa yang disebut restoratif justice. Restoratif justice itu, apa namanya, keadilan restoratif. Itu adalah paham hukum adat. Gimana aib seseorang itu sahabatnya tidak dibuka di depan umum, karena di dalam restoratif justice itu, yang dipanggungkan adalah perlindungan terhadap korban, bukan terhadap penjahat. Misalnya, Oneng. Oh, itu kan itu. Misalnya, saya tidak menyebut pria, dari ke, ya. Gue tau aja, Oneng diperkosa oleh Bajuri. Sudara, Oneng masih gadis. Nah, karena di dalam kum adat itu, tidak boleh diperkosankan. Dibanggir oleh teman adat dengan krami-krami. Kami lari saja. Karena kalau ini dihubung, gue mesti bancuri ini. Orang yang dia tahu, oh, siapa ini itu sudah diperkosa. Tidak mau apa sama pendudian. Tidak mau apa sama kristir ini. Ini restoratif justice. Nilai kearifan lokal kita yang berdasar Rancasya. Banyak ada restoratif justice. Misalnya begini, Anda kena, kena tilak. Sudah tilak, sudah terselah, karena undang-undang pindahnya. Kalau menurut aturan yang benar, yang tidak restoratif justice, eh, kamu harus sebut sidak, kita harus sedia, pemacarannya begini, dan seterusnya. Sekarang demi restoratif justice, sudah lah, kamu telah ternyata, tidak bawa siku. Denda maksimal orang, tidak bawa siku berat, tidak bawa siku berat, 80 ribu. Banyak 80 ribu, dijalan. Eh, kasih suratnya, setor ke bank. Tidak bisa di, di bawa ke pengadilan. Itu bagian dari restoratif justice. Sehingga sekarang itu, jika ada tindak pindahan, jika ada tindak pidana, yang ancaman pidananya, hanya ringan-ringan saja, atau kalau dendanya setara, hanya dengan 2,5 juta, disarankan untuk tindak di bawah ke pengadilan. Nah, ini banyak sekali, orang mencule, boleh orang mencule, boleh, boleh. Ringan-ringan selanjutnya. Tapi oke. Tidak apa, kalau saya tidak setuju, restoratif justice, karena ini, melanggari syarat, silahkan. Nanti DPR, nanti iai-iai, kalau toko-toko ada, setuju nanti. Makanya, unang-unang-unang selalu, mendengar, pendapat. Sehingga dengan demikian, saudara pada akhirnya, saya, kesimpulannya itu. Mungkin ada bagian-bagiannya, yang cukup dibuat di dalam BP saja. presiden gua, kan banyak yang sudah menjadi tugas biasa, presiden gua, kita melakukan indahkan ini, program kebijakan kami. Banyak sekali yang bisa diberikan. Bisa diberikan. Apalagi sekarang ini, sudah ada, BPKUHP ini, sedang di, Pak Muda Kier, netinnya, titik Pak Muda Kier, Pak Koso, tertinggal teropak ini. Masukannya sudah ada. Nah, yang belum itu, yang belum itu, itulah yang dibuat, yang belum ada. yang teknis, serahkan ke presiden. Buat apa? Peraturan pemerintah, buatkan pres. Nah, biasanya kalau saya bicara di SIS itu, tetap berulihkan ini, yang sudah seru panjang, selamat menikmati. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.